Kini kita beralih ke Tofu Building di Tiongkok. Tofu Building mengacu pada konstruksi bangunan yang tidak memenuhi standar kualitas, seperti yang kita lihat di video berikut. Anda dapat dengan mudah melepas kusen pintu hanya dengan tangan kosong. Orang-orang dalam video tersebut rupanya membeli unit apartemen di gedung ini. Bangunan ini terletak di Beijing. Pengembang mengatakan konstruksi telah selesai dan pembeli dapat mengambil alih. Tapi pemilik apartemen kesal dengan kualitasnya. Bukan hanya kusen pintunya mudah dilepas, tapi temboknya juga mudah hancur. Dengan bantuan alat yang runcing, seseorang dapat dengan mudah mengeluarkan campuran seperti tanah dari dinding. Masalah Tofu Building telah lama melanda Tiongkok. Banyak warganet memposting video perihal konstruksi di Tiongkok yang tidak memenuhi standar. Tembok ini bisa dirusak bahkan hanya dengan menggunakan jari. Ratusan pagar jembatan jatuh ke sungai, setelah hanya satu pagar ditendang oleh seseorang. Seseorang bahkan tidak bisa pergi bekerja, karena tangga di bangunan tempat tinggalnya roboh. Ini adalah rumah saya di luar rumah, ini adalah rumah saya. Dan saya berada di 5 jahat. Dan saya di sini ke rumah saya, saya sudah kembali. Dan saya di sini kembali kembali, dan saya di sini kembali. Dan saya di sini kembali. Shanghai Tower, bangunan tertinggi di Tiongkok, juga tidak luput dari masalah konstruksi yang buruk. Terima kasih telah menonton!